Sebuah mortir aktif yang diduga peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia ditemukan pekerja proy MRT saat melakukan penggalian di Jalan Sudirman, Jakarta. Ya, penemuan itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diamankan. Tim Gegana Polda Metro Jaya segera datang ke lokasi dan langsung melakukan evakuasi mortir yang masih aktif itu. Mortir berdiameter 10 cm dan panjang 36 cm secara hati-hati di angka tim Gegana. Kemudian mortir aktif dibawa ke laboratorium forensik Mabes Polri untuk penelitian lebih lanjut, serta memastikan kepemilikan mortir. Akibat penemuan ini membuat penggalian pekerjaan proyek MRT sempat dihentikan selama 5 jam. Ada beberapa orang yang memberitahu saya gitu bahwa ditemukan pertama kali mungkin karena awam mereka bilang itu rudal gitu. Saya bilang nggak mungkin rudal ada di sini kan. Beliau nggak mortir. Saya langsung lari kemari, kebetulan mortir itu udah di atas, udah diangkat oleh bapak ini, bapak operator. Saya cek, ternyata masih.